Halo teman-teman, ini ada sebuah pertanyaan seperti ini ya di antara reaksi-reaksi di bawah ini yang bukan reaksi pada tanur tiup adalah A CaO plus SiO2 membentuk CaSiO3 kemudian yang B CaCO3 membentuk CaO plus SiO2 yang C adalah 3FeO membentuk Fe plus Fe2O3 dan yang D adalah 3Fe2O3 plus SiO membentuk 2Fe3O4 plus SiO2 kemudian yang E ada Fe3O4 plus SiO membentuk Fe plus SiO2 perlu diketahui ya teman-teman bahwa reaksi tanur tiup ini merupakan reaksi pembentukan atau pengolahan besi seperti itu ya nah reaksi-reaksi yang terdapat pada proses tanur tiup ini yang pertama ada reaksi pembakaran kokas di mana ada C plus O2 membentuk CaO2 plus Calor kemudian ada reaksi CaO2 plus SiO membentuk 2Co kemudian yang kedua ada reaksi reduksi biji besi di mana reaksi pada tahap 1 ini adalah 3Fe2O3 plus CaO membentuk 2Fe3O4 plus CaO2 ya kemudian pada tahap kedua ini ada Fe3O4 plus CaO membentuk 3FeO plus CaO2 yang selanjutnya ada tahap 3 ini adalah FeO plus CaO membentuk Fe plus CaO2 nah reaksi dari keseluruhan reduksi biji besi ini adalah Fe2O3 plus 3Co membentuk 2Fe plus 3Co2 kemudian yang selanjutnya ada reaksi pembentukan terak di mana reaksi-reaksinya ada CaCO3 membentuk CaO plus CaO2 ada CaO plus SiO2 membentuk CaSiO3 kemudian yang ketiga ada 3 CaO plus P2O5 membentuk Ca3PO4 2 kali kemudian ada reaksi yang keempat yaitu reaksi pengotor ya di mana terdapat MnO plus C membentuk Mn plus Co SiO2 plus 2C membentuk Si plus 2Co benda terdapat MnK